Hai Nah lor ini kan lagi rame banget nih hari ini soal iklan in-stream yang belum monet nih pastinya bingung banyak belum boleh kan Kenapa dia jadi nol dari nol kriteria kan biasanya ada lima kriteria tulisannya ya dan sekarang kejar jam tayang enggak ada follower minimal enggak ada gitu kan otomatis ini akan menjadi suatu kebingungan untuk kita semua Apakah ini nantinya akan sama seperti seperti real ya yang dia bisa monet itu dengan undangan gitu kan Apakah iklan in-stream ini akan sama seperti real nah kalau misalkan iya nih mau sama nih berarti kita tuh harus bener-bener apa ya menjaga setiap konten yang kita upload ya karena di dalam iklan real eh iklan in-stream yang ini kan ada tiga bagian tuh kalau nggak salah ya ada bonus ada iklan real dan iklan in-stream itu digabung menjadi satu nah ketika ada salah satu dari ketiga ini tidak memenuhi kemungkinan kita tidak akan dapat undangan ya enggak coba kalau dulu nih ya kalau nggak salah iklan in-stream kalau kita udah dapet jam tayang udah dapat follower lima kriteria itu sudah terpenuhi itu kalau nggak salah itu yang di apa ditinjau itu adalah video panjangnya gitu kan video panjangnya yang untuk kelayakan iklan in-stream tapi kalau ke sekarang undangan berarti tiga-tiganya itu memang harus mematuhi semua kebijakan dari Facebook gitu teman-teman nah menurut kalian enakan yang mana sih sebenarnya enakan yang kita kejar jam tayang atau memang yang undangan karena jujur kalau undangan saya sendiri untuk iklan real sampai sekarang belum dapet jadi mungkin kalau memang harus undangan ya saya kemungkinan angkat tangan gitu kan kayaknya kurang hoki saya kalau emang apa namanya untuk hal yang diundang-undang kurang hoki saya padahal jam tayang saya nih untuk iklan in-stream itu udah penuh follower juga tinggal dikit lagi gitu kan tapi ya apalah daya kita hanya berusaha kan yang yang punya udah membuat apa namanya perubahan seperti ini mungkin ini yang terbaik gitu kan jadi kita yang bisa kita lakukan adalah berusaha tetap semangat yang pertama kita jangan terlalu mengejar hasil jangan terlalu memikirkan hasilnya seberapa melihat orang lain hasilnya banyak nggak perlu diperbandingkan seperti itu yang penting kita sekarang fokus dengan konten kita fokus dengan memperbaiki konten kita supaya lebih penonton itu betah menontonnya gitu ya teman-temannya itu mungkin untuk saya sendiri sih ya enakkan yang dulu bisa kejar jam tayang dan follower itu cukup buat saya mending itu sih daripada yang sekarang tapi enggak tahu karena kita belum menjalani yang sekarang jadi kita nikmatin aja yang ada sekarang Oke teman-teman terima kasih ya semoga tetap semangat dan apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan Oke terima kasih selamat malam